Jodoh Raja Wali, Jilip 34 Syangin memandang bengong Dia hanya melihat dua orang itu berkelebat dan lenyap Kemudian di timur dia hanya melihat dua titik putih seperti bintang jatuh, lalu lenyap Syangin menarik napas panjang, penuh kekaguman Dia tadi dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas Akan tetapi dia tidak pernah dapat melihat wajah siluman kecil Sudah dua kali dia bertemu dengan pendekar sakti yang terkenal sekali itu Namun kedua kalinya dia tidak berkesempatan untuk berkenalan Bahkan melihat wajahnya pun belum Atau sedikitnya tidak jelas sama sekali karena dilihatnya dari samping Itu pun masih tertutup sebagian oleh rambut putih Syangin muncul dari tempat sembunyinya dan menghampiri tempat bekas pertempuran tadi Dilihatnya api unggun telah padam Akan tetapi dua paha kijang masih berada di situ Ditusuk bambu dan sudah matang Melihat paha kijang, perutnya menjadi lapar lagi Dan tanpa mempedulikan siapa yang memiliki daging paha kijang itu Dia lalu mengambil dua paha itu dan mulai menggerogotinya Sedap sekali Kiranya si luman kecil itu pandai memanggang paha kijang Pikirnya Diberi bumbu pula dan diberi garam Bukan main Syangin cepat membawa dua buah paha kijang yang sudah matang itu kembali ke dalam hutan Dengan lahap dia makan daging itu Sudah habis sepotong Dia mulai dengan yang kedua Akan tetapi kini kelahapannya berkurang Daging paha itu besar sekali dan menghabiskan sepotong pun sudah amat kenyang Akhirnya dia tak mampu menghabiskan paha kedua dan melemparkannya ke samping Perutnya kenyang dan tenaganya pulih Akan tetapi rasa kenyang itu menimbulkan kantuk sehingga tak lama kemudian Syangin sudah tertidur pulas di bawah pohon Sementara itu, Kian Bu yang melakukan pengejaran menjadi penasaran bukan main Tak disangkanya bahwa wanita itu amat hebat larinya Memiliki ginkang yang mencapai tingkat sempurna sehingga dia sendiri tertinggal jauh dan sebentar saja bayangan wanita itu sudah lenyap dan dia berdiri termangu-mangu karena tidak tahu ke arah mana larinya bayangan yang lenyap itu Dia merasa menyesal sekali Betapapun cepat larinya wanita itu, kalau dia mengejarnya di waktu siang, tentu gak akan tahu ke arah mana larinya Kini, hanya sinar bulan remang-remang saja yang membantunya maka dia kehilangan jejak Dia hanya ingin mendapat kepastian dari wanita itu apakah benar wanita itu murid ibu angkatnya Namun dia segera teringat Bukankah wanita itu tadi meninggalkannya ketika mendengar jerit wanita dari jauh itu? Dan jerit itu datang dari arah lereng bukit di depan Teringat akan ini, Kian Bu melanjutkan larinya menuju ke bukit yang nampak remang-remang di depan Setelah tiba di lereng bukit itu, kembali Kian Bu menjadi bingung Dia memperhatikan dan mendengar-dengarkan, namun tidak terdengar suara apapun Akhirnya, dengan untung-untungan dia memasuki sebuah hutan kecil Bulan bersinar sepenuhnya tanpa terhalang megas sehingga sinarnya cukup terang juga Tiba-tiba dia melihat tubuh lima orang berserakan di atas tanah, di depan sana Dia teringat betapa wanita lihai tadi sedang mencari-cari lima orang laki-laki yang bergolok panjang Jangan-jangan Dia cepat berlari menghampiri dengan penuh kewaspadaan Ketika dia tiba di tempat itu, dia mengerutkan alisnya Di situ nampak mayat seorang wanita muda yang cantik dan empat orang laki-laki tinggi besar yang kelihatan kasar dan bengis wajah mereka Akan tetapi empat orang laki-laki itu tewas dalam keadaan mengerikan Mereka rebah dengan pakaian hancur dan tubuh penuh luka-luka berjalur-jalur merah Seolah-olah seluruh tubuh mereka disayat-sayat dengan pisau tajam Kian Bu teringat akan hudik tim yang mempunyai bulu-bulu putih halus itu dan dia merasa ngeri Betapa kejamnya wanita itu Dan agaknya dalam kemarahan dan kebencian yang amat hebat Wanita itu telah mencambuki empat orang laki-laki ini dengan bulu-bulu kebutannya Yang kalau digerakkan dengan tenaga sinkang hebat tentu berubah menjadi benda yang amat menyeramkan Dapat dipakai seperti puluhan buah pedang tajam yang menyayat-nyayat kulit daging Dengan perasaan wak Kian Bu kemudian mendekati mayat wanita muda cantik yang agaknya masih utuh tubuhnya itu Akan tetapi ketika dia mendekat, memandang jelas, dia lalu membuang muka dan mengutuk Wanita itu setengah telanjang dan dari keadaan tubuhnya yang berlepotan darah Kian Bu dapat menduga bahwa wanita muda ini tentu telah menjadi korban perkosaan yang amat keji dan buas Tiba-tiba, bagaikan seekor kijang melompat tubuh Kian Bu melesat ke kiri dan di lain saat dia telah menyambar tengkuk seorang laki-laki Dan melemparkannya ke atas tanah, di dekat mayat-mayat itu Kiranya tadi dia mendengar ada gerakan di kiri dan cepat dia menyambar Dan ternyata di tempat itu terdapat seorang laki-laki yang bersembunyi Laki-laki ini tubuhnya juga sudah tersayat-sayat Pakainya robek-robek dan mukanya membayangkan ketakutan sampai bola matanya berputaran memandang ke kanan-kiri Kemudian dia bangkit berlutut dan mengangguk-angguk ke depan kaki Kian Bu sambil mengeluarkan suara seperti orang menangis Ampun, ampunkan saya, tubuhnya menggigil Siapa kau Kian Bu membentak dengan suara bengis Saya, saya, bernama Giam Ho, harap Tai Hiap sudi mengampuni saya Orang itu meratap dengan memelas Harap Tai Hiap sudi menolong dan menyelamatkan saya Nama Tai Hiap sudah terkenal di seluruh Kang O Harap lindungi saya dari, dari iblis bertina itu Huhuhuh Kian Bu mengerutkan alisnya Orang ini telah mengenalnya sebagai siluman kecil Dan memang namanya banyak dikenal di kalangan dunia hitam Dia melihat wajah orang ini mirip dengan wajah empat orang laki-laki yang sudah tewas di situ Maka teringatlah dia akan lima orang saudara si Giam yang terkenal di wilayah selatan Hmm, apakah engkau dan empat orang ini adalah gogiam loong dari selatan yang tersohor itu? Orang itu mengangguk-angguk, kemudian dia memandang ke arah mayat empat orang saudaranya itu dan menangis mengguguk Kian Bu merabah dagunya dan mengerutkan alisnya Dia sudah pernah mendengar akan namang ke Giam loong, lima dewa maut, ini Bukan tergolong manusia-manusia yang baik, bahkan seringkali mengandalkan kekerasan, memaksakan kehendak sendiri dan berlaku sewenang-wenang Maka dia pun tertarik sekali Siapakah pembunuh empat di antara mereka? Wanita cantik itukah? Dan mengapa? Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap empat orang saudaramu? Tiba-tiba dia bertanya, suaranya bengis penuhi bawah sehingga orang yang sudah habis nyalinya karena takut terhadap orang yang membunuh saudara-saudaranya itu Dan kini makin jeli setelah mengenal siluman kecil, menjadi makin ketakutan dan menggigil seluruh tubuhnya Yang membunuh adalah, dia Bu Engkui Kian Bu mengerutkan alisnya Dia belum pernah mendengar nama julukan Bu Engkui, setan tanpa bayangan, itu Akan tetapi julukan itu memang tepat bagi wanita yang memiliki gerakan sedemikian gesitnya itu Dia seorang wanita Begitulah, yang saya dengar, orang yang bernama Giam Ho itu menjawab dengan wajah ketakutan Dan namanya Ou Yan Hui Saya mendengar kabar bahwa dia si Ou, akan tetapi tidak tahu jelas Apa artinya kata-katamu ini Kian Bu membentak marah? Saudara-saudaramu ini jelas dibunuh orang, dan melihat keadaan tubuhmu Agaknya Engkau pun nyaris tewas pula, dan sekarang kau bilang hanya mendengar kabar, apakah Engkau tidak melihat pembunuh saudara-saudaramu ini? Dia, dia bergerak seperti setan, hampir tak dapat saya lihat, bayangan berkelebat kadang-kadang ada kadang-kadang tidak dan, yang terdengar hanya bunyi bersuitan dari sinar putih bergulung-gulung dan kami, kami sudah disayat-sayat Baiknya dia menyangka saya telah mati pula dan dia melesat pergi Saya, saya masih hidup dan cepat bersembunyi sampai Tai Hiap datang tadi Dan bagaimana kau dapat menduga bahwa dia itu yang berjuluk Bu Engkui dan si Ou Kian Bu mendesak lagi? Kami, saya, sudah lama mendengar mengenai Bu Engkui yang sangat kejam dan mengerikan itu, dan bahwa dia si Ou, hidup di Kim Chao Ato, pulau ular emas Tapi saya belum pernah bertemu dengan dia Kau belum pernah bertemu dengan dia, dan tadipun tidak dapat kau melihat wajahnya, akan tetapi bagaimana kau tahu dia itu Bu Engkui ou Yan Hui? Karena, karena sebelum berkelebat pergi, saya pura-pura menggeletak mati, dan dia mengeluarkan suara ketawa mengejek dan berkata, Bu Engkui tak dapat mengampuni segala cacing busuk Kian Bu mengerutkan alisnya Tak salah lagi, tentu wanita yang menyerang tadi itulah yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan mengerikan ini Bu Engkui ou Yan Hui, murid dari ibu angkatnya, berarti masih terhitung sucinya sendiri HMMM, seorang pembenci pria yang amat kejam dan ganas Mengapa kalian berlima diserangnya? Hayo katakan, mengapa? Kami, kami tidak melakukan kesalahan, kami tidak pernah bermusuhan dengan dia Entah mengapa, dia datang-datang menyerang dengan ganas, seperti setan yang tidak kelihatan, kami tidak diberi kesempatan untuk bicara Jangan membohong, atau aku akan menyempurnakan perbuatannya atas dirimu yang masih belum selesai itu Hayo katakan, siapa mayat wanita muda itu? Dia, dia Hayo katakan, siapa dia dan bagaimana dia mati Kian Bu Menghardi? Dia adalah tawanan kami HMMM, jahanam-jahanam busuk kalian ini Dan kalian telah memperkosanya sampai mati, ya? Orang itu mengangkat muka dan memandang kepada wajah yang tampan akan tetapi menyeramkan karena dikurung rambut putih itu Terutama sekali sepasang metah yang seperti matu naga itu amat menakutkan hatinya Dia mendengar bahwa siluman kecil adalah seorang pendekar sakti yang suka mengampuni orang, bahkan banyak orang golongan hitam yang tunduk kepadanya Mendengar nama julukan siluman itu, tentu pendekar sakti ini juga seorang dari golongan hitam Maka Giam Ho dengan terus terang mengakui, karena menganggap bahwa hal itu tentu tidak aneh bagi pendengaran seorang tokoh kaum susat seperti siluman kecil Kami berlima memang sedang bersenang-senang dengan tawanan kami Dan sudah menjadi hak kami untuk menikmati gadis yang menjadi tawanan kami ketika dia datang dan Ges! Aungah! Tubuh Giam Ho terpental dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya Kian Bu berdiri dengan alis berkerut Dia tadi menendang tubuh di depannya itu saking muak dan marahnya Jahanam Busuk Kau katanya memaki Cepat dia menghampiri mayat gadis itu, memondongnya dan membawanya pergi dari tempat itu Tidak mempedulikan Giam Ho lagi yang mengaduh-aduh dan berkelojotan Tendangan itu bukan dimaksudkan untuk membunuh dan orang ini tidak mati Akan tetapi karena dia telah terluka berat oleh sayatan kebutan Bu Engkui Kini ditambah dengan tendangan Kian Bu, tentu saja dia menjadi tiga perempat mati Setelah mengubur jenazah itu dengan sederhana di dalam hutan Kian Bu lalu kembali ke tempat tadi untuk mencari paha kijang yang telah dipanggangnya Akan tetapi, betapapun dia mencari, dua paha kijang itu telah lenyap Dia menjadi heran sekali, juga penasaran dan bersungut-sungut Perutnya lapar sekali dan paha-paha kijang tadi kelihatan amat enak Apakah digondol binatang hutan? Agaknya tidak mungkin, karena binatang liar tentu tidak doyan makanan daging yang sudah dipanggang itu Dia lalu memasuki hutan dengan maksud mencari kijang lain atau kelinci Tak lama kemudian, dia sudah berdiri memandangi gadis cantik yang tidur berbantalkan buntalan pakaian Bukan hanya gadis cantik yang tidur nyenyak itu yang menarik perhatiannya Melainkan sepotong paha kijang yang tinggal separuh dan yang berada di atas rumput Sialan Kian Bu menggeleng-geleng kepalanya Cuaca yang terlalu gelap membuat dia tidak mengenal wajah gadis yang tidur nyenyak itu Maka dia pun lalu membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat tanpa mengeluarkan suara Sehingga tidak mengganggu siang ini yang masih tidur nyenyak Sambil berjalan, dia teringat kepada gadis setengah telanjang yang telah mati karena diperkosa dan yang tadi mayatnya telah diakubur Dia teringat akan pakaian dalam gadis itu yang koyak-koyak dan kini teringatlah dia bahwa gadis itu bukanlah bangsa Han Setidaknya bukan pakaian gadis Han lah yang dipakainya itu Timbul keinginan tahunya Dari manakah lima orang itu memperoleh gadis asing yang diperkosanya dan tewas tadi? Cepat dia kembali ke bukit yang ditinggalkan Fajar telah menyingsing dan cuaca telah mulai terang ketika dia tiba di tempat tadi Dilihatnya Giam Ho sedang mengubur jenazah ke empat orang saudaranya dengan susah payah dan sambil menangis Diam-diam Tian Bu merasa kasihan juga Betapapun jahatnya, orang ini telah menerima hukuman yang amat berat Bayangkan saja Tadinya dia berlima dengan saudaranya, terkenal di dunia Kang O sebagai lima dewa maut dari selatan Dan kini dalam waktu semalam saja, empat orang saudaranya telah tewas semua dalam keadaan mengerikan Dia sendiri pun luka-luka dan kini dia mengubur jenazah empat orang saudaranya itu sambil menangis sedih Setelah Giam Ho selesai mengurut ke lubang kuburan empat orang saudaranya, Tian Bu muncul Melihat Tian Bu, Giam Ho cepat bangkit berdiri dan kini timbul keberaniannya Ia bertolak pinggang dan berkata, siluman kecil adalah nama yang bergema di seluruh dunia Kang O sebagai seorang pendekar sakti yang suka memberi kesempatan pada para anggota golongan hitam Akan tetapi kalau sekarang telah berubah dan hendak membunuh aku, marilah, jangan kepalang Memang aku pun tidak mempunyai harapan lagi, lebih baik menyusul saudara-saudaraku Tian Bu menarik napas panjang, kemudian melangkah dekat Jantung Giam Ho sudah berdebar keras Dia maklum akan kelihayan iblis berambut putih ini Maka biarpun dia menantang maut, tidak urung jantungnya berdebar tegang Akan tetapi Tian Bu tidak menggerakkan tangan, melainkan menunduk, menutupi muka dengan rambut putihnya Dari celah-celah rambut itu sepasang matanya yang mencorong tajam itu mengerling Giam Ho Klo Heng, katanya ramah Jangan mengira yang bukan-bukan Walau engkau memang sudah layak dibunuh sepuluh kali, akan tetapi aku bukanlah seorang yang haus darah Kalau begitu, mengapa Tai Hiap datang lagi menemui saya sikap Giam Ho berubah? Ucapan seorang seperti pendekar ini tentu saja dapat dipercayainya, maka timbul lagi harapannya untuk hidup Aku datang hanya untuk bertanya kepadamu asal-usul wanita yang tewas tadi Dari manakah engkau memperolehnya atau menawannya? Mendadak sikap Giam Ho menjadi berubah lagi, dan dia kelihatan takut sekali Dia menoleh ke kanan-kiri dan seolah-olah ingin melarikan diri Melihat ini Tian Bu menjadi heran dan tertarik Giam Loh Heng, jangan takut Ceritakan sebenarnya Dari mana kalian memperoleh dia? Kulihat dia bukan seperti orang sini Dia berhenti sebentar dan menyambung Dia seperti orang dari Butan Benarkah? Memang keadaan pakaian wanita itulah yang amat menarik perhatian Tian Bu Pakaian itu mengingatkan dia kepada Putri Shantidewi Karena itulah maka dia sampai mau menemui lagi orang si Giam itu Akan tetapi Giam Ho menggelengkan kepalanya Saya tidak tahu, hanya dia, dia itu sesungguhnya adalah seorang di antara dayang-dayang yang tadinya melayani Kembali Giam Ho berhenti dan memandang ke kanan-kiri, ketakutan Orang si Giam Tian Bu membentak tak sabar lagi Selagi ada aku di sini, yang engkau takuti siapa lagi kah? Giam Ho menjadi makin gugup Akan tetapi setelah menelan ludah beberapa kali Dia dapat berkata dengan muka pucat Dia adalah seorang di antara dayang-dayang yang melayani pangeran Baruhendra atau pangeran Lyong Biancu dari Nepal Tian Bu terkejut Dia pernah bertemu dengan koksu dari Nepal, kakek botak yang amat lihai itu dan kini dia mendengar tentang pangeran Nepal yang dayangnya tadi ditawan dan diperkosa sampai mati oleh lima orang iblis si Giam itu Pantas saja pakaiannya mirip dengan pakaian Shantidewi, karena memang negara Nepal hampir sama dengan negara Butan, merupakan negeri-negeri tetangga di sebelah barat, di pegunungan Himalaya Hei, bagaimana kalian bisa memperoleh seorang dayang pangeran Nepal? Tanyanya, tertarik Giam Ho menarik napas panjang dan berkata, itulah yang menjadi gara-gara sampai empat orang saudara ku tewas semua Lalu dia bercerita dengan suara sedih, kami berlima mendengar bahwa pangeran Nepal kini berada di lembah Wong Ho, di sarang Pui Liong Pang dan kami mendengar bahwa pangeran itu raya sekali terhadap orang-orang Kang Ho yang suka bersahabat dengan dia Kami lalu mengunjungi lembah itu dan memang benar, pangeran Leong itu mengumpulkan banyak orang pandai, bahkan kabarnya hendak membangun lembah itu menjadi benteng yang amat kuat Akan tetapi sungguh mengemaskan, terhadap kami lima orang yang meloong dia telah memandang rendah dan kami diberi pekerjaan mengetalai orang-orang yang menggali parit untuk dibangun sebagai dasar dari tembok benteng Kami merasa penasaran akan tetapi tidak berani membantah karena pangeran itu selain sakti juga dibantu oleh banyak orang-orang yang luar biasa tinggi kepandainya Maka kami bersikap sabar, sampai kami mendapat kesempatan melarikan diri sambil membawa seorang dayang cantik dari pangeran itu yang kami anggap sebagai hadiah Hem, dayang itu memang cantik jelita dan tubuhnya berbau sedap, sayang dia tidak kuat dan lebih celaka lagi, ketika kami sedang lari, kami berjumpa dengan Bu Engkowi Untungnya kami masih dapat melarikan diri ke dalam hutan, berlindung di kegelapan malam Akan tetapi, ketika kami sedang menikmati hadiah kami itu, kembali muncul si setan tanpa bayangan sehingga akibatnya, beginilah Kian Bu tertarik sekali mendengar cerita akan pangeran Nepal yang berada di lembah Wong Ho, di sarang perkumpulan Puili Longpang itu Mau apa seorang pangeran Nepal main-main di tempat ini? Bahkan mau membangun sebuah benteng? Hadirnya Koks U Nepal yang lihai itu di istana Gubernur Honan saja sudah hamat mencurigakan hatinya Apalagi ketika dia mendapat kenyataan bahwa Gubernur itu memang bermaksud buruk dan hendak membangkang terhadap kekuasaan kerajaan Sumatian Bu adalah putera majikan Pulau Es, dia adalah putera dari Putri Nirahai yang berdarah keluarga Kaisar Maka tentu saja di dalam batinnya terdapat perasaan setia terhadap kerajaan sehingga berita tentang pangeran asing itu menarik hatinya dan menimbulkan kecurigaannya Melihat wajah siluman kecil itu kelihatan tertarik sekali, maka Giam Hock kemudian melanjutkan Memang aneh-aneh yang terjadi di lembah itu, tai hiap Pangeran Nepal itu dibantu oleh banyak orang pandai dan luar biasa Bahkan saya melihat kakek raksasa yang amat menyeramkan, yang kabarnya adalah kakek majikan Pulau Neraka yang kesaktiannya melebih iblis sendiri Akan tetapi yang mempunyai seorang anak perempuan yang seperti didadari Ah Tian Bu benar-benar tertarik Kiranya Hek Tiaw Lomo telah berada di sana pula, dan puterinya itu, Kim Hwe Ali, juga diajak ke tempat itu Apa maksudnya tokoh jahat itu berada di sana dan apa artinya semua itu? Jangan-jangan di sana sudah menjadi sarang mereka yang merencanakan pemerontakan Memang tempat itu baik sekali, di perbatasan antara Provinsi Honan dan Hopei Dia harus menyelidikinya Tai hiap, ah Giam Hock melongo karena pemuda yang tadinya masih berada di depannya itu tau-tau telah lenyap entah kemana perginya Lembah Wang Hock yang menjadi benteng pertahanan Kui Li Longpang itu benar-benar amat hebat General Kau Li yang sungguh-sungguh telah memenuhi janjinya terhadap Pangeran Leong Sebagai seorang gagah perkasa, General Kau memenuhi janjinya, membuatkan sebuah benteng yang kokoh kuat dan yang tidak akan mudah diserbu oleh musuh Benteng itu terletak di lembah sungai yang mengalir di belakang benteng dan amat sukarlah untuk menyerbu benteng melalui sungai Karena sungai itu lebar sekali dan di bagian itu merupakan bagian yang mengandung banyak pusaran air Selain berbahaya bagi perahu-perahu yang berani mendatangi benteng dari belakang, juga sebelum musuh berhasil mendekati, tentu pihak penjaga benteng sudah dapat menghujankan anak panah ke perahu-perahu itu Kanan-kiri benteng itu terlindung oleh tebing yang amat curam, juga dari kanan-kiri ini sukar sekali musuh dapat menyerbu Jalan satu-satunya adalah dari depan, akan tetapi tentu saja jalan ini sudah diperketat penjagaannya sehingga dari jarak beberapa ali sebelum tiba di benteng Musuh sudah akan nampak dan dapat dikepung karena jalan menuju ke benteng itu melalui jalan terusan yang di kanan-kirinya terapi tebing-tebing curam Pasukan musuh yang melalui terowongan atau jalan yang terapi tebing ini sama dengan membunuh diri Karena tentu saja penyerangan dari atas kedua tebing di kanan-kiri itu akan sukar sekali mereka tangkis atau balas Akan tetapi, biarpun tidak dapat disangkal pula bahwa tempat itu merupakan tempat berbahaya dan sukar ditembus oleh pasukan Namun bukanlah merupakan tempat yang tidak mungkin didatangi oleh seorang pendekar berkepandaian tinggi seperti siluman kecil Sumatianmu yang datang sendirian saja Menjaga penyelundupan pasukan besar tentu saja mudah Akan tetapi sama sekali tidak mudah bagi para penjaga untuk dapat melihat Tian Bu yang menyelingap masuk dengan pengerahan ilmu meringankan tubuhnya yang membuat dia dapat bergerak seperti burung terbang itu Tian Bu juga tidak kurang hati-hati Dia maklum bahwa tempat itu amat berbahaya Apalagi karena di situ terdapat orang-orang yang amat sakti seperti Hak Tiawomo dan Koks Unepal itu Maka dia tidak berani muncul di siang hari dan menyelundup ke lembah itu, melainkan menanti sampai malam tiba Bagaikan seekor burung sa jaringannya, tubuh Tian Bu berloncatan, mula-mula melalui pohon, sampai ke puncak pohon dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat ke atas Berjungkir balik beberapa kali, makin lama makin tinggi sampai dia mencapai puncak tembok benteng Sukar membayangkan ada seorang manusia dapat berloncatan sampai setinggi itu Orang lain, betapapun lihainya, tentu akan menggunakan tali untuk memanjat naik Memang tingkat ginkang yang dimiliki atau dikuasai oleh Tian Bu sudah amat tinggi sehingga untuk waktu itu, jarang ada yang dapat menandinginya Akan tetapi, begitu kakinya menyentuh dasar puncak tembok, tiba-tiba saja terdengar suara kelenengan di tempat penjaga yang berada di setiap sudut tembok benteng Tian Bu terkejut bukan main dan cepat memeriksa bawah kakinya Kiranya, di atas tembok itu terbentang tali yang amat halus dan karena malam hari itu gelap, maka dia tidak melihat kawat halus itu Apalagi di waktu malam, bahkan andai kata dia meloncat ke tempat itu di siang hari, belum tentu dia dapat melihat kawat halus yang warnanya sama dengan kawat tembok itu Dan kakinya hanya menyentuh kawat itu sedikit saja, namun ternyata sudah cukup bagi alat rahasia ini untuk membunyikan kelenengan di pondok penjaga Memang perlengkapan yang dipasang sebagai penjagaan keselamatan yang diatur oleh General Kaoli yang itu hebat sekali Begitu ada suara kelenengan, maka segera terdengar suara suitan-suitan bersambung-sambung, tidak terlalu keras sehingga tak akan meributkan penduduk di sebelah dalam benteng atau di lembah itu Namun cukup untuk memberi tahu kepada seluruh penjaga yang bertugas di sekeliling benteng Tian Bu menjadi bingung Dia masih berada di atas tembok, dan sekarang dia sudah ketahuan oleh penjaga Cepat dia lalu meloncat ke sebelah dalam tembok, hingga di atas atap rumah penjaga dan mendekam di balik wungan tinggi, mengintai ke depan Nampak olehnya betapa para penjaga menjadi sangat sibuk dan banyak sekali pasukan-pasukan kecil hilir mudik dengan obor-obor di tangan Selaka, pikirnya, benteng ini benar-benar amat rapi penjagaannya dan melihat pakaian seragam itu, agaknya benteng ini penuh dengan pasukan-pasukan terlatih Padahal tidak demikian sesungguhnya Orang-orang yang membentuk pasukan-pasukan kecil dengan pakaian seragam itu hanyalah anak buah kuili longpang yang mulai terdidik sebagai pasukan-pasukan penjaga Hingga saat kian bu datang, belum ada rencana gubernur honan untuk menempatkan barisan yang dikuasainya ke dalam benteng yang menjadi tempat tinggal Liong Bianchu, pangeran dari Nepal itu Dari tempat sembunyinya, kian bu melihat berkelebatnya bayangan orang-orang Dia semakin terkejut Ternyata banyak sekali orang pandai di dalam benteng ini Ketika dia melihat Hek Tiaw Lomo berlompatan dari genteng ke genteng bangunan lain untuk ikut mencari penyelundup Dia diam saja dan tetap bersembunyi di tempat gelap Dari arah lain dan melihat pula bayangan yang juga amat ringan Dan ternyata bahwa orang itu adalah seorang kakek tua yang wajahnya amat menyeramkan tertimpa sinar lampu dan obor Muka tengkorak yang menakutkan sekali, pakaiannya serbah hitam, dan muka tengkorak yang putih seperti kapur itu kelihatan jelas sekali di atas pakaiannya yang hitam Itulah Hek Hawel Alokawi Kemudian datang pula seorang laki-laki tinggi besar yang kepalanya tertutup sorban dan jenggotnya sampai ke perut, memegang sebatang tongkat panjang kayu jendana Kakek bersorban ini gerakannya juga amat hebat sehingga Tian Bu menjadi semakin kaget Yang kelihatan saja sudah ada tiga orang sakti di situ Ternyata cerita Giam Ho itu benar juga Tiga orang kakek itu berhenti tak jauh dari tempat dia bersembunyi, dan kemudian mereka bercakap-cakap Maka dia lalu mengerahkan pendengarannya untuk menangkap percakapan mereka Jangan memperbolahkan para penjaga memukul tanda bahaya lebih dulu terdengar kakek bersorban berkata dengan suaranya yang kaku Jangan sampai mengagetkan pangeran kalau belum jelas persoalannya Penjaga-penjaga tolol itu Belum apa-apa sudah ribut sendiri Hem, lokawei, anak buahmu itu benar-benar tidak becus berkata Hek Tiaw Lomo Hek Hawel Alokawi memandang marah Yang tidak becus adalah general kau itu Alat rahasianya yang menimbulkan geger Jangan-jangan hanya seekor kucing saja yang melanggarnya hingga kelenengan berbunyi Jangan lancang mengatakan anak buahku yang tidak becus, Lomo Bahkan anak buahku memperlihatkan kesigapan sehingga ada tanda sedikit saja mereka sudah siap Ataukah panik karena ketakutan Hek Tiaw Lomo mengejek Kau berani menghina anak buahku hardik Hek Hawel Alokawi dengan alis berkerut Melihat dua orang kakek ini yang memang seringkali saling berbantahan dan saling tidak mau kalah Kakek Nepal bersorban itu cepat menengai dan berkata Sudahlah, sesungguhnya tidak ada yang bersalah dalam hal ini Andai kata benar hanya kucing yang melanggar Maka hal itu membuktikan bahwa hasil kerja general kau memang hebat Sehingga tempat ini tidak mungkin didatangi musuh tanpa ketawan Dan anak buahku lilongpang juga sudah membuktikan kesigapan mereka hingga membuktikan pula baiknya disiplin yang ditanamkan oleh general kau Hanya jangan sampai hal ini didengar oleh pangeran Kalau hanya masuknya kucing yang melanggar alat rahasia itu sampai mengagetkan pangeran Kita semua tentu akan menerima teguran keras Kucing atau tikus yang melanggarnya, kita tidak boleh lengah Andai kata ada orang pandai masuk Dia tentu hanya mempunyai tujuan untuk coba-coba melarikan tawanan Kata Hek HW alo KWI Ah, sekali ini kau benar, setan tua Sebaiknya kita membagi tugas Aku mengawasi anakku, engkau mengawasi puteri dan biar getan anda ini yang memperkuat penjagaan general kau di sana Kata Hek Tiaw Lomo Kakek bersorban itu yang bukan lain adalah kakek getan anda pembantu Koks Unepal Mengangguk dan ketiga orang itu lalu melayang, turun dalam tiga jurusan Tian Bu termenung dan termangu-mangu Kiranya di tempat ini terdapat tawanan-tawanan dan diantaranya adalah keluarga general kau Akan tetapi, menurut percakapan tadi, benteng ini adalah buatan general kau Juga tali kawat halus berupa alat rahasia tanda bahaya yang terlanggar kakinya tadi Apa artinya ini semua? Namun, dia segera melupakan semua itu karena perhatiannya sepenuhnya tertarik oleh ucapan Hek Tiaw Lomo yang menyebut-nyebut tentang puteri dan menyuruh Hek HWI alokawe untuk mengawasi seng puteri Siapakah itu? Jantungnya berdebar tegang Apakah yang dimaksudkan itu adalah puteri Shantidewi? Besar kemungkinannya demikian, pikirnya Menurut Ceng Ceng, Shantidewi sudah meninggalkan butan dan kini diculik serta dilarikan orang Bukan tidak aneh kalau Shantidewi berada di sini, menjadi tawanan orang-orang Nepal setelah berpikir demikian Dia lalu dengan hati-hati berlari menuju ke arah larinya Hek HWI alokawe untuk menyelidiki Dan kalau memang benar Shantidewi yang menjadi tawanan di tempat ini Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menolong puteri itu untuk keluar dari benteng ini Akan tetapi, Kian Bu menjadi bingung karena dia sudah kehilangan bayangan Hek HWI alokawe Dan dia mendekam di atas wungan sebuah bangunan terbesar karena dia mengira bahwa agaknya kakek itu tadi lenyap di tempat ini dan agaknya sudah meloncat turun Dia bersembunyi di balik wungan dan melihat bahwa kini para pasukan sudah mulai tenang Agaknya mereka itu pun menganggap bahwa yang melanggar tanda bahaya tadi hanyalah seekor kucing saja Akan tetapi jauh di bawah, dia melihat bayangan seorang tinggi besar yang dengan suara lantang berkata kepada para pasukan Malam ini tidak ada istirahat Semua harus berjaga secara bergiliran sampai pagi Baik kucing maupun apa saja yang melanggar alat tanda bahaya, kita harus tetap berjaga Kian Bu terkejut ketika dia mengenal suara itu Jenderal Kau Liang Hampir dia tidak dapat menahan suaranya untuk memanggilnya Akan tetapi dia cepat sadar, sungguh pun dia hampir tidak percaya Jenderal Kau kini memimpin pasukan menjaga benteng itu Dan Jenderal Kau ini kini menjadi pembantu atau kaki tangan seorang pangeran asing yang agaknya bersekutu dengan gubernur Honan yang akan memberontak Sungguh tidak masuk di akal dan sukar sekali untuk dapat dipercaya Padahal nama Jenderal Kau telah terkenal sebagai seorang pahlawan yang amat setia kepada kerajaan Akan tetapi dia segera teringat akan ucapan Hektiaw Lomo tadi yang menyinggung adanya keluarga Kau yang harus dijaga Jelas bahwa keluarga Kau Liang yang dikabarkan lenyap diculik orang itu ternyata diculik oleh kaki tangan pangeran Nepal dan berada di sini menjadi tawanan Mengertilah dia, sungguh pun pengertian itu juga menimbulkan keheranan di dalam hatinya Tentu keluarga Jenderal itu telah ditawan dan dijadikan Sandra untuk memaksa Seng Jenderal menuruti permintaan musuh supaya Jenderal itu suka membangun benteng dan mengatur penjagaan benteng itu Yang mengherankan hatinya adalah mengapa Jenderal itu suka melakukan perbuatan yang sifatnya mengkhianati negara ini hanya demi menyelamatkan keluarganya Diam-diam Kian Bu merasa khawatir Kalau keluarga Jenderal itu menjadi tawanan dan juga Shanti Dewi seperti yang diduganya Maka takkan mudahlah untuk menyelamatkan mereka dan meloloskan mereka dari tempat ini Harus diakuinya bahwa benteng ini amat kuat Dia yang sudah memiliki ginkang istimewa saja masih mengalami kesukaran dan dapat diketahui kehadirannya Mereka yang biarpun berkepandayan tinggi, kalau tidak memiliki ginkang istimewa, kiranya akan sukar memasuki benteng ini Dan di dalam benteng masih terdapat begitu banyak orang pandai Sekarang pun dia tahu bahwa dia tidak bisa memergunakan kekerasan Karena mana mungkin tidak akan berhasil kalau harus menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang pandai yang masih dibantu oleh pasukan pula Aku harus menolong Shanti Dewi, pikirnya dengan hati bulat Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan dia Jantungnya berdebar kalau dia teringat kepada puteri itu Bayangan wajah yang cantik jelita dan lembut itu membangkitkan semangatnya Dan Tian Bu lalu cepat bergerak menyelidiki bangunan besar di mana Hek Hawe Alokawi tadi menghilang Dia memandang ke bawah Sunyi di pekarangan belakang gedung itu Maka dia lalu melayang turun dengan maksud untuk menyelidiki tempat itu dari bawah Dengan gerakan yang amat cepat dan ringan, kedua kakinya sudah hinggap di atas tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan yang amat mengejutkan hatinya Hei, berhenti Siapa di situ? Bukan main kagetnya hati Tian Bu mendengar bentakan ini Tadi tidak kelihatan ada seorang pun manusia di bawah ini Mengapa begitu kakinya menyentuh tanah lalu ada orang yang menegurnya? Bayangan orang itu muncul dari balik sebuah pintu Maka dia menduga bahwa tentu tempat itu ada alat rahasianya lagi Akan tetapi, dia cepat mempergunakan kepandainya Tubuhnya sudah kembali mencelat ke atas dengan kecepatan kilat Dia mendekam di atas genteng, mendengar langkah kaki beberapa orang di bawah dan terdengar suara orang sedang mengomel Aban, siapa yang kau tegur tadi? Tidak ada bayangan seorang pun di sini Ahaha, jelas kulihat tadi bayangannya Kenapa dia bisa lenyap lagi? Tian Bu cepat berloncatan di atas genteng menuju ke samping gedung itu untuk turun dari bagian lain Akan tetapi mendadak terdengar bentakan yang nyaring, maling hina, menyerahlah dan sebuah lengan panjang yang besar Dengan tangan membentuk cakar, dan dari kuku-kukunya yang panjang keluar bawa amis Dan gerakan tangan itu mengandung sambaran angin besar, telah meluncur hendak mencengkeram pundaknya dari belakang Tian Bu maklum bahwa tangan itu adalah tangan orang yang memiliki ilmu tinggi Dan juga kuku-kuku tangan itu mengandung racun berbahaya Maka dia mempergunakan kelincahannya, melesat ke belakang dan menyerong ke kanan sehingga cengkeraman itu luput Dia tidak mau melayani dan terus lari ke depan Raksasa yang menyerangnya itu bukan lain adalah Hakawel Alokawi Ketika tadi dia mendengar teguran penjaga di belakang gedung, dia tahu bahwa ada orang di sekitar tempat itu Maka diam-diam dia lalu meloncat naik ke atas genteng dan ketika melihat berkelebatnya bayangan orang, dia langsung saja menerkam Tetapi Hakawel Alokawi terkejut bukan main Terkaman mautnya itu dapat dilakukan sedemikian mudahnya oleh maling itu Dan kini maling itu dapat berlari sedemikian cepatnya Hendak lari kemana kau bentaknya dan dia pun mengejar dengan cepat Tian Bu cepat melarikan diri dan meloncat ke atas genteng rumah lain Gerakannya memang cepat bukan main sehingga sebentar saja Hakawel Alokawi telah kehilangan jejaknya Akan tetapi, baru saja kakinya menginjak ulungan sebuah bangunan lain Tiba-tiba terdengar suara berkerining di dalam bangunan itu Disusul bentakan kasar yang parau dan keras sekali Anjing dari mana berani mengantar nyawa Hahaha dan dari sebuah jendela, melayang keluar sesosok bayangan orang tinggi besar yang langsung naik ke atas genteng Begitu melihat bayangan ini, Tian Bu mengenalinya Orang itu bukan lain adalah Hak Tiawemo, musuh lamanya Tian Bu hendak lari lagi, akan tetapi tiba-tiba ada sinar meluncur ke arah lambungnya Cepat dia mengelak dan melihat bahwa sinar itu adalah sebatang tombak tulang ikan Senjata ampuh dari kakek raksasa itu Dia mengelak sambil menendang dengan ujung kakinya yang mengenai batang tombak Tombak itu terpental, akan tetapi tidak sampai terlepas dari tangan kakek raksasa itu Namun terpentalnya tombak itu cukup bagi Tian Bu untuk menjejaknya kakinya dan tubuhnya sudah melesat dengan cepat sekali dari situ Hahaha, kau hendak lari? Tak mungkin Hak Tiawemo mengejar sambil tertawa, suara ketawa untuk menutupi rasa penasaran dan kagetnya Karena maling itu ternyata mampu mengelak dari senjatanya yang ampuh Bahkan tendangan kaki orang itu hampir saja membuat tombaknya terlepas dari pegangannya Tentu saja Tian Bu tidak merasa jari menghadapi dua orang kakek sakti itu Akan tetapi kedatangannya bukan untuk bertanding dengan mereka, tetapi untuk membebaskan shantidewi Jika dia melayani mereka, tentu akan muncul yang lain dan akan sukarlah baginya untuk dapat menyelamatkan shantidewi yang belum diketahuinya berada di mana itu Bahkan belum diketahuinya dengan pasti apakah benar putri butan itu berada di tempat itu sebagai tawanan Maka dia cepat berlari dan ketika dia melihat bayangan Hak Hwe Alokawi mendatangi dari depan Sedangkan Hak Tiawemo mengejar dari belakang, dia lalu melarikan diri ke kanan Akan tetapi baru saja dia melompat ke atas genteng bangunan di sebelah kanan Mendadak muncul belasan orang pasukan yang melepaskan anak panah ke arahnya Kiranya tempat itu telah dijaga dengan barisan panah dan terpaksa dia lalu menggunakan ginkangnya untuk mengelak ke sana sini sambil menggerakkan kedua tangan menyampok anak panah yang tak dapat dielakannya Melihat bahwa di depan telah dihadang, dia lalu membalikan diri lagi dan berlari ke jurusan kiri Tempat yang agak terang karena di situ terdapat sebuah bangunan yang amat megah Agaknya merupakan bangunan induk dan tempat itu terang sekali Bahkan di atas genteng juga terang karena ada lampu-lampu besar digantung di tingkat atas Celaka, belum juga dia tahu di mana adanya Shantidewi Kalau benar darah itu ditawan di situ, dia telah ketawan Lebih baik aku menyelamatkan diri lebih dulu Baru kemudian mencari akal untuk menyerbu tempat ini Jika perlu minta bantuan kakaknya atau teman-teman lain Berpikir demikian, melihat jalan kanan-kiri dan belakang sudah dihadang musuh Kian Bu meloncat ke atas bangunan yang megah dan terang itu Dia mengerahkan ginkangnya dan menggunakan ilmu Jou Seng Hui Teng Sehingga kedua kakinya seolah-olah tidak menyentuh genteng dan tubuhnya melesat ke depan Kemudian jarak antara bangunan ini dan bangunan megah itu diloncatinya dengan gerakan yang membubung ke atas Lalu tubuhnya berjungkir balik beberapa kali dan akhirnya dengan ringan kedua kakinya hingga di atas wungan gedung megah yang terang-benderang itu Keraak Tiba-tiba genteng yang diinjaknya itu, yang diinjak dengan ringan sekali Mengeluarkan suara keras dan terbuka Disusul menyambarnya puluhan batang amgi, senjata gelap, berupa jarum, paku, piau, pisau dan sebagainya lagi Kian Bu sejak tadi tidak pernah kehilangan kewaspadaannya Maka begitu genteng-genteng itu terbuka dan dari dalam menyambar sinar-sinar senjata gelap itu Dia sudah mendahulunya meloncat turun dari atas genteng dan karena tidak ada tempat lain yang dapat diloncatinya Terpaksa dia melayang turun ke bawah Sebuah ruangan terbuka yang amat terang dan sungi, tidak nampak seorang pun manusia Tiar Sebelum tubuhnya turun ke lantai ruangan terbuka itu Lebih dulu Kian Bu melemparkan sebuah genteng yang tadi disambarnya ketika dia meloncat Genteng itu menimpal lantai dan pecah berantakan Namun tidak ada akibat apa-apa Maka barulah Kian Bu berani turun dan hinggap di dekat pecahan genteng itu Ternyata ruangan yang lantainya dari batu ini tidak dipasangi alat rahasia Tetapi kesunyian tempat itu amat menyeramkan karena begitu kosong, begitu terang dan begitu sunyi Sebelum Kian Bu bergerak, telinganya mendengar sesuatu, mendengar suara gerakan-gerakan di sekeliling tempat itu Kini bermunculanlah orang-orang di sekeliling ruangan terang itu Makin lama makin banyak dan ternyata bahwa tempat itu telah terkepung Tidak kurang dari 50 orang bersenjata lengkap mengepung tempat itu dan kini tempat itu telah tertutup oleh pagar manusia Kian Bu berdiri dengan dua kaki terpentang lebar Kedua lengannya tergantung di kanan-kiri tubuhnya Mukanya agak menunduk dan sebagian tertutup oleh rambutnya yang panjang riap-riapan dan berwarna putih Dia kelihatan seperti sebuah arca saja karena tidak pernah bergerak Akan tetapi mendatangkan perasaan ngeri di dalam hati para pengetungnya Hanya sepasang metu dibalik dirai rambut putih itu saja yang bergerak memandang ke kanan-kiri Dengan sikap tenang namun jelas bahwa setiap jalur urat syarafnya menegeng dan dalam keadaan siap-siaga Pemuda berambut putih ini kini terlihat jelas sekali karena penerangan di situ menjadi makin terang dan semua metu ditujukan kepada Kian Bu Siluman kecil Kian Bu mendengar bisikan-bisikan yang keluar di sana-sini di antara para pengepung itu Tahulah dia bahwa para prajurit atau anak buah pasukan itu bukanlah orang-orang asing karena ternyata telah mengenalnya Memang, para penjaga yang kini menjadi pasukan berseragam itu adalah anak buah Willy Lompang Maka tentu saja mereka mengenal siluman kecil karena biarpun jarang di antara mereka ada yang pernah melihatnya Setidaknya mereka telah mendengar nama pendekar itu dan keadaannya yang aneh menyeramkan Aha, kiranya tempat kami mendapatkan kehormatan Dikunjungi oleh seorang tokoh besar yang namanya menggemparkan dunia persilatan Si Chu, benarkah engkau yang dijuluki orang siluman kecil? Kian Bu mengerling ke kiri dan melihat bahwa dari sebuah pintu muncul beberapa orang tinggi besar mengiringkan seorang pemuda tinggi tegap yang tampan Pemuda itu memakai pakaian yang serba indah gemerlapan, kepalanya tertutup sorban yang dihiasi permata besar dan bulu burung dewata Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya kecoklatan, matanya yang cekung itu mempunyai biji metu yang amat tajam seperti mace burung hantu, hidungnya panjang melengkung ke bawah seperti parut betet, rambutnya hitam agak kemerahan, hampir menyamai kulitnya Usia pemuda ini sekitar 30 tahun dan pembawaannya ramah, akan tetapi juga penuh dengan wibawa Agaknya inilah pangeran Baruhendra atau pangeran Liong Biancu dari Nepal itu, pikirnya Kian Bu memperhatikan orang-orang yang berjalan di belakang pangeran ini Pertama-tama dia mengenali Hek Tiaw Lomo, kakek yang menjadi majikan pulau neraka itu Sejak dia berusia belasan tahun, dia sudah mengenal kakek ini, bahkan dia bersama kakaknya, Kian Li, pernah menjadi tawanan kakek itu di pulau neraka Dan setelah dia dewasa, dalam peristiwa pemberontakan dua orang pangeran Liong, dia pun pernah bertemu dengan lawan ini Bukan itu saja, tadipun dia telah bertanding segebrakan melawan kakek ini yang kini makin lihai saja, bakal cerita kisah sepasang Raja Wali Namun sebaliknya, kakek yang seperti raksasa itu agaknya tidak lagi mengenal Tian Bu Dan kini memandang dengan penuh perhatian karena hati kakek ini tertarik sekali ketika mendengar bahwa orang yang disangkanya maling Dan yang tadi ternyata memiliki kepandayan amat tinggi itu ternyata adalah siluman kecil Nama tokoh yang dalam waktu beberapa tahun ini menggemparkan dunia persilatan dengan sepak terjangnya yang hebat Sehingga nama itu ditakuti oleh seluruh tokoh kaum sesat dan disedani oleh semua tokoh golongan putih pula Di samping Hek Tiaw Lomo berdiri Hek Hawel Alo Kwei, kakek bermuka tengkorak yang menjadi majikan lembah itu atau ketua dari Kuili Longpang Juga dia melihat kakek bersorban yang jenggotnya panjang sampai ke perut dan memegang tongkat kayu jendana Selain tiga orang kakek ini, nampak pula banyak orang-orang yang terlihat berkepandayan dan yang tidak dikenalnya Memang banyak yang datang mengepung maling itu, diantaranya terdapat Hiu Sek Atau yang oleh para anggota Kuili Longpang lebih dikenal dengan sebutan Hiu Pangcu Bekas ketua Wonha Kuili Longpang sebelum Hek Hawel Alo Kwei muncul di situ Hadir pula Hoa Guji yang memegang senjata dayung panjang Seperti juga Hiu Pangcu, Hoa Guji yang tinggi kurus ini pun merupakan tokoh Kuili Longpang Masih ada lagi tiga orang kakek yang bukan orang-orang biasa Karena mereka itu adalah para pembantu HWAI Kongcu Tokoh-tokoh Liong Simpang yang kini sudah bergabung dan bersekutu dengan Pangeran Nepal Mereka bertiga itu adalah Hakim Chu, Bankin Kwei Ikuan Oke, dan Hai Liong Ong Chiok Gucu Di samping tiga orang tokoh Liong Simpang ini, masih terdapat pula beberapa orang yang berpakaian sebagai orang-orang butan Mereka ini adalah para pembantu Mohinta, Panglima Buda dari butan itu Kian Bu maklum bahwa diakini dikepung oleh orang-orang pandai Hanya Koksu Nepal saja yang tidak dilihatnya berada di situ Namun orang-orang ini sudah cukup tangguh kalau mereka maju semua untuk mengeroyuknya Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh pangeran dari Nepal itu Yang bertanya dengan sikap ramah, Kian Bu yang cerdik maklum bahwa pangeran ini agaknya sedang mencari dan mengumpulkan tenaga yang kuat untuk membantunya Dia teringat akan sikap dua orang pangeran Lyong yang dulu memerontak Dua orang pangeran tua itu pun selalu berusaha mengumpulkan orang-orang Kang Owo untuk membantu mereka dalam usaha pemberontakan mereka Kini, pangeran Nepal ini agaknya juga bersikap ramah untuk berusaha menariknya agar suka menjadi kaki tangannya Tetapi sebagian perhatiannya ditujukan ke arah setelilingnya Untuk mencari kemungkinan meloloskan diri andai kata terpaksa harus menggunakan kekerasan Hatinya merasa tidak enak sekali ketika dia melihat tubuh Jenderal Kau Liang yang tinggi besar itu berdiri di sudut Memimpin pasukan itu dengan sikapnya yang gagah dan tidak peduli Seolah-olah tidak mengenalnya Dengan menggerakkan jari-jari kakinya, tanpa mengangkat kaki, Kian Bu telah memutar tubuhnya menghadapi pangeran itu Sejenak mereka berdua saling pandang dan Seng pangeran berdidik juga melihat metu dari balik dirai rambut putih itu menyambar dengan ketajaman yang menusuk perasaan Hebat orang ini, pikirnya, kalau saja aku dapat menaklukannya Tidak keliru dugaan itu Bukankah aku berhadapan dengan pangeran baru Hendra dari Nepal tanya Kian Bu dengan suara lirih namun terdengar jelas sekali oleh semua yang hadir Semua orang terkejut dan pangeran itu juga tercengang Tetapi dia tersenyum lebar dan wajahnya kehilangan kebengisannya kalau tersenyum Memang dia cukup tampan, bahkan amat tampan bagi ukuran orang Nepal yang menyukai hidung melengkung Hahaha, sungguh Si Chu amat mengagumkan Dugaan Si Chu benar sekali, akan tetapi aku lebih dikenal di sini sebagai pangeran Leong Bian Chu Tentu Si Chu dapat menduga bahwa ayahku adalah mendiam pangeran Leong Khaiong, ibuku seorang putri Nepal Hahaha, sungguh girang sekali kami dapat berkenalan dengan Si Chu dan merasa terhormat bahwa tempat kami ini mendapat kunjungan dari Si Chu Kami harap saja Si Chu datang sebagai sahabat, karena memang sudah lama kami telah mendengar nama besar Si Chu Hanya tidak tahu bagaimana kami dapat menghubungi Si Chu Silakan, Si Chu, marilah kita bicara di dalam sebagai sahabat-sahabat Jelaslah bagi Kian Bu Memang telah diduganya demikian Dia akan disuruh membantu seorang anak pemberontak Seorang pangeran asing yang tak salah lagi tentu memiliki niat yang tidak baik terhadap pemerintah Tidak sudi Dia bukan seorang pengkhianat Bukan pula seorang pemberontak Dia mengerling ke arah Jenderal Khao Liang dan melihat betapa kebetulan sekali Jenderal itu memandang kepadanya Orang tua itu cepat menundukkan muka dan kelihatan berduka sekali Kesempatan itu dipergunakan oleh Kian Bu untuk menegur Jenderal yang dianggapnya pengecut dan pengkhianat itu Pangeran, saya datang bukan sebagai musuh, karena saya tidak mempunyai urusan pribadi dengan pangeran Akan tetapi melihat betapa Koks U Nepal bersekutu dengan Gubernur Honan Saya mendapatkan kesan kurang baik terhadap orang-orang Nepal Maaf, pangeran, bukan maksud saya menyinggung paduka Tetapi saya bukanlah seorang rendah dan hina yang dapat diajak bersahabat Kalau yang mengajaknya itu termasuk golongan pembecontak Uh, suara ini lirik saja Akan tetapi Kian Bu maklum bahwa suara itu keluar dari tenggorokan Jenderal Khao Liang Ketika dia mengerling, Jenderal itu sudah mundur dan menyelinap di antara para pasukan Pangeran Leong Bian Chu dan para pembantunya terlalu marah demi mendengar ucapan Kian Bu itu Sehingga mereka tidak mendengar suara yang keluar dari tenggorokan Jenderal itu Karena dalam waktu yang bersamaan mereka pun sudah mengeluarkan suara menggereng marah Namun, pangeran Leong Bian Chu benar-benar amat cerdik Dia dapat menekan kemarahannya, memberi syarat dengan tangan kepada para pembantunya Agar jangan turun tangan lebih dulu Kemudian dia merangkap kedua tangan di depan dada Menghadapi Kian Bu dan berkata sambil tersenyum Hebat sekali Si Chu masih muda, sudah mengangkat nama besar Dan ternyata memiliki jiwa pahlawan pula Kalau Si Chu berkeberatan untuk datang sebagai sahabat kami Lalu kami harus menganggap Si Chu datang ini sebagai apakah? Diam-diam Kian Bu kagum juga atas ketenangan pangeran itu Bahkan para pembantu pangeran itu sudah memandang kepadanya dengan marah Akan tetapi Seng pangeran ini sendiri sama sekali tidak kelihatan marah Dia pun balas menjua dengan hormat dan berkata halus Maaf, pangeran Memang kedatanganku ini lancang dan untuk itu aku mohon maaf Aku datang bukan sebagai musuh dan bukan pula sebagai sahabat Melainkan sebagai seorang yang mendengar adanya hal yang tidak semestinya Dan karenanya terpaksa aku datang untuk minta kepada pangeran Agar suka membereskan yang tak semestinya itu Hem, Si Chu mendengar apakah? Bahwa pangeran telah menawan seorang wanita yang bernama Shantidewi Maka aku minta agar pangeran suka membebaskan diakkatannya dengan suara tegas Ah terdengar suara bentakan marah Seng pangeran menoleh Yang membentak itu adalah Mohinta sendiri, putra panglima tua di Butan Seperti kita ketahui, Mohinta dan para pembantunya telah tiba di dalam benteng itu Dan menjadi sekutu pangeran Nepal itu pula Seng pangeran lalu tersenyum dan berkata kepada Tian Bu, Si Chu Perkenalkanlah, inilah dia saudara Mohinta, panglima muda dari Butan Yang bertanggung jawab atas keselamatan putri Shantidewi Lebih baik dialah yang menjawab permintaanmu tadi, karena dia lebih berhak Mohinta lalu melangkah maju menghadapi Tian Bu yang memandang padanya dengan penuh perhatian Siluman kecil, tahukah hengkah siapa adanya nama yang kasebut tadi tanya Mohinta dengan marah Shantidewi? Dia adalah putri Butan, jawab Tian Bu Nah, dia adalah putri Butan dan junjungan kami Pada saat ini, hanya akulah yang bertanggung jawab atas keselamatan Seng Putri Beliau berada di sini sebagai tamu agung, bagaimana engkau berani menuduh yang bukan-bukan? Hak apakah yang ada padamu untuk menguruskan diri beliau? Tentu saja Tian Bu merasa terdesak Kalau benar orang ini adalah tokoh Butan, tentu saja dia tidak berhak mencampuri Akan tetapi, dia tentu saja tidak mau mengalah secara mudah Aku adalah seorang sahabat baiknya Bukan aku tidak percaya, akan tetapi aku baru yakin akan kebenaran ucapanmu itu Kalau aku sudah dapat berhadapan dan bicara dengan dia sendiri Persilakan dia keluar dan bicara sendiri denganku Keparat Kau kira dia wanita macam apa? Mudah saja diajak bicara oleh segala macam orang Seperti Mumohinta mendam perat dan sudah langsung menerjang maju dengan kepalan tangannya Untuk menghantar buka siluman kecil Pemuda rambut putih ini dam saja, sama sekali tidak mengelak Akan tetapi ketika kepalan tangan Mumohinta sudah dekat sekali dengan mukanya Tiba-tiba tangan kirinya bergerak menangkis Krek! Aungah! Mumohinta terpelanting dan memegangi lengan kanannya yang patah tulangnya Para pembantunya maju dengan senjata terhunus Akan tetapi pangeran Liong Biancu yang tersenyum menyaksikan semua itu Mengangkat tangan membentak mereka agar mundur Aku tahu jelas orang macam apa adanya Putri Shantidewi Dia seorang wanita yang bijaksana agung dan berbudi mulia Tidak seperti kau, manusia rendah yang sombong Tianbu membentak ke arah Mohinta yang sudah dibantu orang-orangnya untuk bangkit berdiri Mengingat bahwa engkau adalah orang butan Maka aku memandang nama Putri Shantidewi mengampuni nyawamu Gerakan Tianbu tadi cepat bukan main Akan tetapi tidak mengejutkan para tokoh yang hadir Karena mereka semua tahu bahwa kepandayan Mohinta masih jauh terlalu rendah Untuk menyerang seorang tokoh seperti siluman kecil Pangeran Liong Biancu tertawa lagi Hebat sepak terjamu, si Chu Akan tetapi harus kau ketahui bahwa urusan Putri Butan Tentu saja kita harus tunduk kepada peraturan Butan Dan disini yang berkuasa mengenai hal itu adalah Panglima Mohinta Selain itu, apakah masih ada keperluan lain yang mendorong kedatanganmu ini? Selain menuntut agar Shantidewi dibebaskan Juga aku menuntut agar keluarga kau yang ditawan disini Dibebaskan semua Kembali semua orang terkejut Alangkah beraninya pemuda ini Tetapi Seng Pangeran tersenyum saja Lalu berkata tidak acuh Engkau menduga yang bukan-bukan, si Chu Putri Shantidewi dari Butan merupakan tamu agung kami Yang selalu dikawal oleh Panglima Mohinta sendiri Sedangkan keluarga kau juga merupakan keluarga yang menjadi tamu kami Bahkan minta perlindungan kami dari pengejaran pasukan istana yang memusuhi mereka Hem, aku tidak percaya Biar aku menemui mereka dan bertanya sendiri Sikapmu terlalu keras dan engkau terlalu tidak mempercayai orang, si Chu Persoalan keluarga kau sepenuhnya menjadi tanggung jawab kau Go Answe Maka biarlah dia saja yang menghadapimu dan menjawabmu Begitu mendengar ucapan Seng Pangeran Jenderal kau yang tadinya menyelinap di antara para pasukan Kini melangkah maju dua tindak dan berkata Suaranya lantang akan tetapi matanya memandang kosong Tidak menatap wajah Tian Bu Siluman kecil Harap kau jangan mencampuri urusan kami sekeluarga kau Setelah berkata demikian Dia mundur lagi dan berdiri di antara para prajurit dengan muka menunduk Kelihatan berduka sekali Tian Bu merasa heran bukan main Timbul keraguan apakah benar orang tua itu adalah Jenderal Gargah Perkasa yang pernah dikenalnya itu Ataukah hanya orang yang mirip mukanya Sikapnya demikian aneh dan jelas bahwa orang itu bertindak bukan atas kemauan sendiri Melainkan terpaksa atau tertekan Benar-benar hatinya merasa tidak puas sekali Akan tetapi apa yang dapat dilakukan Betapapun juga Dia harus membenarkan bahwa putri butan tidak bisa dijumpakan kepada seorang laki-laki asing Dan dalam hal itu tentu saja panglima butan yang mengawalnya memiliki hak penuh untuk menolak permintaannya Kemudian mengenai keluarga kau Kalau Jenderal Kau Liang sendiri sudah mengatakan demikian Dia dapat berbuat apakah? Dia merasa ragu-ragu Bingung Memandang ke kanan kiri seperti hendak menanyakan pendapat orang lain Kemudian dia mengangkat kedua bahunya dan berkata Ah, kalau begitu, kehadiranku tidak dibutuhkan orang lagi Biarlah aku pergi saja Dia melangkah pergi Akan tetapi tiba-tiba pangeran Leong Bian Chu melangkah maju dan memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada Si Chu, setelah semua urusan beres Maka biarlah dalam kesempatan ini kami mengundang si Chu untuk duduk di dalam dan bercakap-cakap sebagai seorang tamu yang terhormat Kian Bu menahan langkah kakinya Tentu saja di dalam hatinya dia merasa tidak sedih untuk bersahabat dengan pangeran asing yang mungkin bersekutu dengan pihak pemberontak ini Akan tetapi dia teringat akan Shantidewi Hatinya bimbang ragu Ingin dia bertemu dengan puteri itu dan melihat dengan metu kepala sendiri bahwa puteri itu selamat Mendengar dengan telinganya keterangan dari mulut puteri itu sendiri bahwa Seng Puteri tidak terancam bahaya Kalau dia menerima undangan pangeran Nepal ini, mungkin saja dia memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Shantidewi Akan tetapi kalau dia memenuhi undangan itu, bukankah berarti bahwa dia telah menerima kebaikan dari seorang musuh negara? Selagi dia meragu, tiba-tiba terdengar suara nyaring bening, tangkap dia Eh, mau apa kau terdengar suara Hek Tiaw Lomo? Kian Bu menoleh dan dia melihat seorang darah cantik jelita berpakaian sutra serba hitam Sedang dipegangi lengan kirinya oleh Hek Tiaw Lomo Darah itu meronta dan menudingkan telunjuknya ke arah Kian Bu sambil berseru, tangkap dia Pangeran, dia adalah metu-metu kerajaan Dia adalah sumah Kian Bu, putera dari pendekar super sakti Dia masih cucu dari kaisar sendiri Karena itu, dia tentulah metu-metu kerajaan, maka harus ditangkap Kian Bu tertegun mengenal darah itu yang bukan lain adalah Kim Hwe Eli, puteri dari Hek Tiaw Lomo Mendengar seruan puterinya ini, Hek Tiaw Lomo juga menjadi girang dan melepaskan pegangan tangannya Dia sudah mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang golok gergaji di tangan kanan Kini Kian Bu menggerakkan kepala sehingga rambut putihnya semua terbang ke belakang kepalanya dan nampak mukanya yang tampan Hek Tiaw Lomo segera mengenali wajah ini dan dia pun amat terkejut Kiranya putera pendekar super sakti yang dikenal orang sebagai pendekar raneh yang...